Tapi sempat gak kamu ceritain kalau di Pekalongan itu ada warung menggononan gitu? Lesehan, akringan misalkan Itu kan tarifan lokal tuh Iya, 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 jadi kita sempat sharing makanan Tapi saya juga lupa tidak sedetail itu menceritakan Tapi kita hanya memberikan general aja Tapi kalau misalkan saya bilang rendang, sana sudah pasti tahu Ya rendang itu kayak representatif Indonesia ya Semoga harapannya menggonon bisa menggantikan rendang gitu Iya, iya, betul Harus segera didaftarkan ke UNESCO Biar diakui lah sama dunia Berarti selama 35 hari kamu makannya apa di sana? Ada yang jual nasi gitu? Ada sih, tapi jual nasinya itu kita belinya itu di food court ini Orang Korea, orang Jepang gitu yang sama-sama Asia Tapi ya pasti rasanya yaudah seperti itu Untungnya ada warung Indonesia namanya Pandawa Cafe Itu jual berbagai macam makanan dari Indonesia Mau cari masako micin semuanya ada Nah di sana, tapi ya itu di tasker Morris Jadi kita harus naik subway sekitar 30 menit untuk ke sana Dan saya waktu itu beli, temen saya beli nasi padang 10 dolar Terus saya beli nasi cumi 12 dolar Terus tempe 1 lenjer begitu ya 5 dolar 12 dolar x 15 ribu Aduh berapa dolar? Aduh berapa dolar? Itung lah Ya pokoknya 1 nasi padang harganya itu bisa buat disini beli 5 bungkus Eh 10 bungkus lah 10 bungkus ya Ya yang bakat 10 ribuan Ya gitu Iya ya Gak ada inisiatif gitu pesen apa online dari Indonesia Dari Indonesia pake ojek online Ojek online ada ke pesawat gitu ya Tukang ojek-ojek itu dari pesawat Kayak ini ya yang viral ada kan Memantarin pesanan gitu Kalau tempe ada ga disana? Apa? Tempe? Iya tadi ada Jadi tempe mentah gitu 5 dolar Nah itu waktu itu kita belanja kebutuhan yang dari Indonesia kayak gitu di Pandawa Itu untuk kita masak buat temen-temen Jadi ada pertukaran makanan Disitu gilirannya orang Indonesia Nah kita sebenernya kita ga ada yang bisa masak Tapi akhirnya mau ga mau ya Akhirnya mau ga mau harus mau Dan kita masaknya gampang-gampang Tapi itu representatif Indonesia aja Jadi waktu itu kita masak bakso pak Oh ya gitu Ya masak bakso Tapi baksonya udah instant tinggal kita bikin kuahnya gitu ya Terus abis itu disini kan Has juga tuh mindok kan Mindok ya Kita bikin juga tuh mindok disana Dengan sambal kecap Mendoan kita juga bikin Dan disana langsung kayak ketagihan Dan minta resep ke saya Serius? Iya serius Minta resep ke saya Saya tulisin Saya kirim ke WA Aneh aja mereka minta resepnya sama orang yang Ini ya jarang masak Ya kan mereka juga ngerti Ini beneran bisa ngerti juga Iya sih Iya mereka doyan aja ya Tapi kayaknya memang kebiasaan yang berbeda ya Di kita dan mereka juga ya Kalau mereka itu keterampilan memasak itu Sudah menjadi hal yang biasa Wajar kayanya Karena gini Coba deh kita lihat film-film di Di barat sana ya Aktivitas dapur itu selalu menjadi satu scene yang menarik Karena disana semuanya kerja ya Iya Beda dengan kita Aktivitas dapur Sama sekali yang ditambahkan Paling emak-emak Iya betul itu saya juga Emak-emak Terus kemudian Simbo-simbo Iya Atau simbo-simbo dengan tampang yang memelas Terus kemudian Disitu tempat untuk mencurahkan Apa ya Kelu kesah Kelu kesahnya Itu ada di Indonesia banget Di sana Dapur itu kan selalu bareng Dengan ruang makan Dan itu membangun keakrapan Terus itu ada diskusi Tentang keluarga Terus ngomongin tentang rencana Hari ini kamu mau kemana Ya jadi Saya lupa mau cerita Jadi ketika di Philadelphia itu kita dapat kesempatan Satu weekend jadi dua hari Tinggal bareng keluarga Amerika Serikat Nah itu beneran banget yang diceritain sama Pak Ribut Saya Saya sama temen saya dari Mesir namanya Madonna Itu tinggal bareng sama keluarga Terdiri dari ayah, ibu dan dua anaknya Dan memang disana kita itu Betul-betul ditunjukkan ini loh Keluarga Amerika itu bisa dibilang kayak keluarga cemara banget Bikita ya Jadi Bapaknya beca gitu ya Bapaknya geladang Keluarga cemara katanya Keluarga Kepersamaannya itu dapat banget Apalagi kalau weekend itu kita masak pizza bareng Kemudian kita pergi ke museum bareng-bareng Kemudian disana itu kita main game bareng-bareng Jadi semua itu bisa dilakukan bareng-bareng Dan anak-anaknya mereka itu kayak gak kecanduan sama gadget Eh beda banget ya sama kita ya Ya disana itu mereka memfasilitasi game Board game Jadi game yang bisa dimainkan bareng-bareng itu banyak banget game-gamenya mereka Jadi orang tua juga gak melarang anaknya Jangan nge-game, jangan nge-game dulu Enggak tapi mereka tetap memfasilitasi itu Tapi mereka juga bisa belajar Nah salah satu Agota keluarganya namanya Sage Berarti adik kami begitu ya Itu suka main game sampai dia tuh pinter banget geografi Jadi game itu Belajar jadi game Belajar jadi game Dia bisa nyebutin berbagai macam negara Hanya melihat bendera aja Sampai populasinya dia tau kayak culture-nya Saya bilang Kan dia tanya Kamu dari mana? Saya bilang Aku dari Indonesia, kotanya Pekalongan Terus tiba-tiba dia inisiatif searching Oh Pekalongan itu sekarang lagi ini ya Climate change, banjir ya? Gitu Hahaha Iya jadi dia langsung sekepo itu Kalau bicara soal daerah Kayak gitu Terima kasih